Pendekar sadis, jilid 05. Haisan yang merasa ditolong oleh adik iparnya itu, bekerja keras dan tidak mengenal lelah. Dia mengawal sendiri semua barang kiriman yang cukup berharga, apalagi kalau harus melalui tempat-tempat berbahaya. Beberapa kali rombongan pengawal ini diganggu penjahat, namun gangguan dapat disapu bersih oleh Haisan yang gagah perkasa. Tentu saja Nati Yong Pek menjadi girang bukan main dan amat berterima kasih, sehingga setiap kali Haisan pulang dari perjalanan jauh setelah mengawal barang berharga, tentu disambutnya dengan pesta kehormatan yang dirayakan oleh mereka berempat bersama para pembantu Piau Kiyok yang penting-penting saja. Dengan adanya Haisan, perusahaan itu memperoleh kemajuan pesat sekali, mendapat kepercayaan dari para bangsawan dan hartawan yang mengirim barang atau melakukan perjalanan bersama keluarga mereka dan membutuhkan pengawalan yang kuat. Tentu saja keuntungan yang mereka peroleh menjadi semakin besar sehingga dalam waktu satu tahun saja Haisan sudah mampu membangun rumahnya dan hidup serba kecukupan. Pendeknya dua keluarga ini menjadi semakin makmur. Akan tetapi, hal yang buruk adalah bahwa dengan adanya Haisan, Tiong Pek menjadi keenakan dan malas. Dia menyerahkan urusan-urusan penting kepada kakak ipar itu, adapun dia sendiri bermalas-malasan dan dalam keadaan makmur ini, timbulah pula penyakit yang memang sejak muda mengeram dalam sanubah Rina Tiong Pek. Dia mulai mengejar kesenangan, terutama sekali mencari hiburan di antara wanita-wanita cantik dengan memergunakan hartanya. Memang sejak muda remaja dahulu, Nath Tiong Pek memiliki kelemahan terhadap wajah cantik wanita. Kini, setelah makmur dan banyak menganggur, mulailah dia mengumbar hawa nafsunya. Hal ini lambat laun diketahui oleh istrinya dan Kuilin mulai merasa sakit hati dan marah. Dengan marah dia menegur suaminya dan setiap kali ditegur oleh istrinya, Nath Tiong Pek, kelihatan jinak di rumah dan tidak berani banyak keluar. Akan tetapi, diam-diam hatinya tersiksa dan nafsunya bergulung-gulung di dalam batin. Karena halangan ini, maka mulailah dia menunjukkan pandangan matanya yang ceriwis dan matuk keranjang itu kepada Kuilin. Memang dua orang saudara kembar ini hampir setiap hari saling mengunjungi, bahkan bila mana haisan sedang melakukan tugas mengawal barang yang jauh sehingga sampai beberapa hari meninggalkan rumah, Kuilin kadang-kadang suka bermalam di rumah adik kembarnya. Wajah keduanya hampir tiada bedanya, dan sesungguhnya, tidak ada sesuatu pada diri Kuilin yang tidak ada pada diri Kuilin daya tarik, kecantikan dan kemanisan mereka itu sesungguhnya tidak berbeda. Akan tetapi tetap saja Kuilin lebih menggairahkan bagi Tiongpek. Memang beginilah watak manusia pada umumnya. Buah pisang yang tumbuh di kebun orang lain nampaknya lebih lezat daripada buah pisang di kebun sendiri. Bunga mawar di taman orang nampak lebih indah dan harum daripada bunga mawar di taman sendiri. Istri orang nampak lebih menggairahkan daripada istri sendiri. Padahal, Kuilin dan Kuilin hampir sama segala gerak-geriknya. Semenjak kecil manusia telah terdidik untuk menjangkau yang lebih, yang dianggap lebih menyenangkan daripada apa yang sudah ada. Oleh karena inilah, tanpa disadari sejak kecil manusia telah terdidik untuk tidak menghargai apa yang telah dimilikinya. Matanya selalu tertuju keluar, kepada apa yang belum ada, yang belum dimilikinya. Selalu ingin lebih pandai, ingin lebih besar, ingin lebih tinggi, lebih kaya, lebih senang, lebih bahagia, dan segala yang lebih lagi. Semua keinginan ini menciptakan perasaan kurang puas dan tidak dapat menikmati apa yang ada, dan semua keinginan ini dihias dengan sebutan-sebutan indah seperti cita-cita, kemajuan dan sebagainya. Padahal, menginginkan sesuatu yang belum ada dan belum dimilikinya ini menjadi pangkal segala macam perbuatan jahat, korupsi, dan sebagainya, karena dorongan keinginan untuk memperoleh sesuatu yang belum dimilikinya itu akan membutakan mat cobatin sehingga tidak segan-segan lagi untuk melakukan pelanggaran apapun demi memperoleh yang diidam-idamkannya. Na Tiong Pek mulai dimabuk nafsunya sendiri. Dalam penglihatannya, segala gerak-geri Kuilan nampak luar biasa manis dan cantiknya, bagaikan bida dari iang baru turun dari sorga saja. Dengan berbagai akal mulailah dia mendekati Kuilan, dengan sikap yang luar biasa manisnya, dengan pancingan-pancingan omongan. Akan tetapi, Kuilan adalah seorang wanita yang mencinta suaminya dan keras hati, dan tidak mudah ditundukkan oleh rayuan dan sikap manis. Juga dia tidak memiliki sangkaan buruk, mengira bahwa memang suami adik kembarnya itu seorang yang manis budi dan amat ramah. Dorongan nafsu wirahi yang semakin diperkuat oleh hayal pikirannya, membayangkan betapa nikmat dan senangnya kalau dia dapat berhasil memiliki tubuh Kuilan, membuat Tiong Pek menjadi semakin nekat. Pada suatu hari, dia melihat Kuilan seorang diri di ruangan belakang, sedang menyulami kain yang akan dipergunakannya untuk alas meja di rumahnya. Hawa pada siang hari itu agak panas sedangkan istrinya, Kuilin, tengah tidur siang di kamarnya. Hawa yang panas dan ketekunannya menyulam membuat wajah Kuilan yang menunduk dan terus memperhatikan selamanya itu kemerahan dan ada sedikit keringat membasahi dahi dan leharnya. Jari-jari tangannya yang mungil dan runcing itu bergerak cekatan sekali, menggerakkan jarum selam dan saking asyiknya, wanita muda ini bekerja sambil menggigit bibir bawahnya. Kadang-kadang dia berhenti untuk menghapus peluh dari dahi dan lehernya, memuka sedikit belahan baju di leher sehingga nampak kulit lehernya yang putih mulus dan berkilat karena agak basah oleh keringat itu. Kuilan sama sekali tidak sadar bahwa dari balik pintu, sepasang mat mengikuti gerak-geriknya dengan berkilat-kilat penuh nafsu. Metu itu adalah milik Nationg Pek, yang pada siang hari itu timbul kembali gairahnya, apalagi melihat istrinya sedang tidur dan wanita yang membuatnya tergila-gila, yaitu kakak kembar istrinya, sedang berada di ruangan itu sendirian saja. Kebetulan sekali Kuilan juga mengenakan pakaian yang sama dengan yang dipakai oleh istrinya. Memang, semenjak Kuilan tinggal satu kota, apalagi kalau kebetulan Kuilan tinggal di rumah Kuilin selagi suaminya bertugas keluar kota, seperti hari ini, Kuilan dan Kuilin hampir selalu mengenakan pakaian yang sama. Inilah kesempatan baik bagiku, pikir Tiong Pek, untuk mempergunakan kesempatan itu, menyampaikan gairah nafsunya dan juga sekaligus untuk menguji isi hati Kuilan. Telah diperhitungkan baik-baik apa yang hendak dilakukan, dan semua kecerdikan serta akal ini timbul pada waktu nafsu mendorongnya dan membuatnya menjadi buta akan segala hal, karena dalam dorongan gairah nafsu, yang ada hanyalah melaksanakan dan memuaskan hasrat keinginannya itu saja. Tentu saja dia tidak berani menggunakan kekerasan terhadap Kuilan. Pertama, karena wanita ini mempunyai kepandaian silat yang cukup tinggi dan dia sendiri belum tentu akan dapat mengatasinya, apalagi kalau diingat bahwa suami wanita ini lihai bukan kepalang. Tidak, dia tidak akan begitu bodoh, pikirnya, dan mulailah dia melaksanakan siasat cerdik yang diaturnya dengan cepat itu. Dengan hati-hati sekali, sambil mengindap-indap, denguk jantungnya terdengar memenuhi kedua telinganya akibat tegang, dia menghampiri wanita itu dari arah belakang. Hati-hati sekali dia berjalan mengelilingi meja kursi sampai akhirnya dia berdiri di belakang Kuilan yang masih menyulam dan duduk di atas bangku itu. Tiong Pek menahan napas, lantas dengan tiba-tiba saja dia merangkul leher yang berkuit putih mulus itu, kedua tangan merangkul pundak dan dia berbisik mesra. Lin Moi, istriku sayang, ah, betapa aku cinta padamu. Tentu saja Kuilan terkejut bukan main. Kain yang disulamnya terlepas dan dia cepat mengangkat muka. Akan tetapi, sebelum dia sempat bicara, tahu-tahu Tiong Pek sudah mencium mulutnya yang setengah terbuka, membuat dia tak dapat mengeluarkan suara. Saking kagetnya, Kuilan seperti menjadi kaku seketika, semangatnya melayang dan dia hampir pingsan. Akan tetapi dia sadar kembali dan cepat dia mendorong dengan kedua tangannya pada dada Tiong Pek, kemudian meloncat berdiri, mukanya merah sekali dan matanya terbelalak. Airh, istriku, aku, aku ingin sekali, Tiong Pek, terus bersandiwara, masih menikmati cuman yang dicurinya dan dilakukannya semesra-mesranya tadi. Itio, ini aku. Kuilan-kuilan akhirnya mampu berkata dan muka yang tadinya merah seperti udang direbus itu berubah pucat sekali ketika dia teringat apa yang sudah dilakukan oleh iparnya itu kepadanya tadi. Tiong Pek pandai bersandiwara. Dia segera terbelalak, melangkah mundur tiga langkah, memandang penuh perhatian, kemudian dia menjatuhkan dirinya berlutut di hadapan kaki kuilan. Ahaha, Lani, maafkan aku, ampunkan aku, ah, ku sangka bahwa engkau adalah Linmoy istriku, ah, sungguh aku menyesal sekali. Sepasang kaki kuilan masih menggigil, jantungnya berdebar keras dan tubuhnya terasa panas dingin. Betapapun juga, dia telah dapat menguasai dirinya, maklum bahwa iparnya ini sudah keliru sangka dan salah mengenal orang. Memang seringkali iparnya ini keliru, kadang kalah mengajaknya bicara sebagai istrinya. Dia tidak tahu bahwa hal itu memang disengaja oleh Tiong Pek, yang sesungguhnya dapat membedakan mereka dengan baik. Bahkan sepekan yang lalu, pernah Tiong Pek bicara kepadanya sambil berbisik. Istriku, terima kasih semalam tadi engkau sungguh mesra, dan tentu saja ucapan itu membuat kuilan menjadi merah mukanya dan cepat memperkenalkan diri. Semua kesalahan sangka dari Tiong Pek itu tentu saja membuat kuilan mengerti bahwa sekali inipun Tiong Pek sudah salah lihat, jadi tidak mungkin dia terlalu menyalahkannya. Kini, melihat suami adiknya itu berlutut dan minta ampun, maka lenyaplah kemarahannya, meskipun dia merasa betapa perbuatan tadi sungguh sudah keterlaluan sekali dan akan terjadi geger kalau sampai terlihat oleh orang lain. Bayangkan saja andai kata kuilin atau suaminya melihat dia dicium seperti itu oleh Tiong Pek. Itio, sebutan untuk suami saudara perempuan, lain kali engkau jangan begitu ceroboh tegurnya. Maaf, ii, maaf, ah, aku layak mampus. Mataku seperti telah buta, akan tetapi sudilah engkau memaafkan aku dan tidak memberitahukan kebodohanku ini kepada orang lain. Tentu saja, asal lain kali engkau jangan begitu ceroboh lagi, itio, kata kuilan yang segera meninggalkan laki-laki yang masih berlutut itu. Pengalaman ini membuat geirah nafsu di dalam hati Tiong Pek semakin berkobar-kobar. Dia menganggap bahwa ketidakmarahan kuilan itu sebagai tanda bahwa wanita itu secara diam-diam memang menyambut cintanya. Dan dia seperti masih terus merasakan kelembutan bibir kuilan yang diciumnya tadi. Semakin dibayangkan, semakin mesra dan menyenangkan pengalaman itu, makin mendesaknya untuk mendapatkan yang lebih daripada itu. Demikianlah terciptanya glora segala macam nafsu dan geirah. Dari pikiran kita. Pikiran mengunyah-gunyah pengalaman dalam kenangan, memupuk dan bahkan membumbui dengan khayalan sehingga pengalaman yang menyenangkan itu dianggap semakin hebat lagi, memiliki daya tarik yang amat kuat sehingga mendorong kita untuk mengulangnya. Kenikmatan yang pernah dirasakan itu dikunyah-kunyah, terbayang semakin nikmat dan timbul keinginan untuk mengalami kembali yang membuat kita mengejar-ngejar hal yang merupakan bayangan kesenangan hebat itu. Pikiran adalah sumber segala macam nafsu keinginan, hal ini dapat dilihat dengan jelas. Pikiran yang membayangkan kembali hal-hal yang lalu, mengenang kembali hal-hal yang menyenangkan, dan pikiran pula yang membayangkan hal-hal yang belum ada, selalu dibayangkan sebagai sesuatu yang amat hebat, nikmat dan menyenangkan. Pikiran menimbulkan nafsu-nafsu. Pikiran pula yang membanding-banding, menimbulkan perasaan iri. Pikiran pula yang membayangkan hal-hal yang belum ada, hal-hal buruk yang mungkin menimpa kita, menimbulkan rasa takut. Dapatkah kita bebas daripada pikiran yang mengenang-ngenang itu? Bukan berarti kita tidak harus menggunakan pikiran. Pikiran mutlak perlu bagi kehidupan kita, namun pada tempatnya yang benar, dalam melakukan pekerjaan dan sebagainya. Akan tetapi, sekali kita membiarkan pikiran mengenang-ngenang, membanding-banding, memasuki hati dan merasuk urusan batin, maka akan terjadilah kekacauan dan segala nafsu-nafsu yang menguasai semua tindakan kita akan bangkit. Makin dibayangkan oleh Tiong Pek, makin hebatlah pengalaman tadi, mendorong hatinya untuk memperoleh yang lebih dari itu. Nafsu wirahi, seperti segala macam nafsu-nafsu keinginan untuk memperoleh kepuasan dan kesenangan, amatlah kuatnya hingga kadang-kadang membutakan metu kita, metu lahir maupun metu batin. Yang nampak hanyalah bayangan kesenangan itu saja, yang terlihat amat menyilaukan. Apalagi karena sudah beberapa pekan ini istrinya seringkali kelihatan tidak senang dan marah-marah padanya, berhubung dengan seringnya dia keluar rumah dan mengumbar kesenangan di luar rumah. Sementara itu, pengalaman tadi membuat kuilan menjadi tidak tenang. Ada kemarahan berkobar di dadanya, kalau saja dia tidak yakin benar bahwa Tiong Pek memang salah mengenalnya dan menyangka diakuinin, tentu dia telah turun tangan dan agaknya mau rasanya dia membunuh pria itu. Mengingat akan ciuman yang begitu mesra, begitu penuh nafsu, mukanya menjadi panas sekali rasanya. Akan tetapi, bagaimana mungkin dia akan marah atau menyatakan kemarahannya secara berterang? Tiong Pek tidak sengaja, jadi tidak bisa terlalu disalahkan. Dan di samping itu, Tiong Pek adalah penolongnya, penolong suaminya yang telah berjasa dalam mengangkat kehidupan suaminya. Dan juga, kalau peristiwa yang terjadi tadi, yaitu peristiwa yang terjadi di luar kesengajaan dan hanya akibat kesalahan Tiong Pek mengenalnya saja, sampai terdengar oleh Kuilin, bukankah hal itu berarti bahwa dia akan menyakiti hati adik kembarnya itu? Dan mungkin sekali rumah tangga adiknya akan menjadi retak. Dia tahu bahwa suaminya adalah seorang bijaksana dan andai kata suaminya mendengar akan hal itu, dengan hatinya yang amat terbuka dan jujur itu tentu suaminya hanya akan tertawa dan menganggap hal itu sangat lucu. Suaminya amat mencintanya dan dia tahu bahwa cinta suaminya itu bersih, tanpa cemburu seperti cintanya kepada suaminya. Betapapun juga, peristiwa itu membuat Kuilin merasa tubuhnya lemas karena terjadi keguncangan di dalam hatinya, terjadi pertentangan-pertentangan serta tekanan-tekanan. Oleh sebab itu, setelah makan malam bersama adik kembarnya, dia terus saja memasuki kamarnya dengan dalih bahwa kepalanya terasa agak pening. Kuilin tidak ingin gejolak batinnya akan nampak pada wajahnya sehingga Kuilin yang sangat pekap rasaannya terhadap dia itu akan bertanya-tanya. Andai kata pada siang harinya dia tidak sudah berjanji akan tidur di rumah adiknya ini, tentu dia akan pulang saja. Akan tetapi, apabila mendadak menyatakan pulang padahal suaminya belum kembali dari perjalanan keluar kota, tentu malah akan mendatangkan kecurigaan Kuilin saja. Demikianlah, sore-sore dia sudah memasuki kamarnya dan kelelahan batin membuat dia bahkan cepat tidur pulas. Kalau Kuilin dapat tidur nyenyak dengan mudahnya karena batinnya lelah, adapun Kuilin juga dapat tidur nyenyak karena tak menyangka sesuatu, adalah tiongpek yang gelisah hingga sama sekali tak dapat tidur di samping istrinya. Hati dan pikirannya penuh dengan bayangan peristiwa siang tadi ketika dia mencium bibir Kuilin. Dan memang semenjak siang tadi dia telah mengatur rencana. Haisan sedang bertugas jauh, sedikitnya lima hari lagi baru akan pulang. Dan Kuilin berada di situ, di dalam kamar sendirian saja, dan melihat gelagatnya siang tadi, agaknya Kuilin mudah memaafkannya dan tidak marah, tentu wanita itu pun menderita kesepian dan akan mau menerimanya dengan gerang biarpun di luarnya kelihatan marah. Sejak siang tadi semua ini terbayang di dalam benaknya dan diam-diam dia pun telah mengatur rencana sebaik-baiknya. Ketika dia melihat bahwa istrinya sudah tidur nyenyak, hal ini mudah diketahuinya dari pernafasan yang halus sejak tadi, dengan hati-hati sekali dia lalu turun dari pembaringan. Ketika itu sudah lewat tengah malam dan keadaan sudah amat sunyi. Hawa yang masuk ke dalam kamar melewati lubang-lubang di atas jendela mendatangkan hawa dingin yang membuat Kuilin tidur semakin nyenyak lagi. Dengan berjingkat-jingkat akhirnya Nath Tiong Pek dapat keluar dari kamarnya, kemudian menghampiri kamar di mana Kuilin tidur sendirian. Sebenarnya kamar itu tidak berapa jauh letaknya dari kamar Kuilin, akan tetapi karena Nath Subirahi sudah memuncak dan membuat mece buta, Tiong Pek tidak peduli akan semua kenyataan ini. Suasana amat sunyi dan semua pelayan sudah tidur di bagian belakang. Dengan hati-hati dia menghampiri kamar Kuilin, lantas mendengarkan di dekat jendela kamar. Dia tahu bahwa pembaringan di dalam kamar itu berada di dekat jendela. Dengan mencurahkan perhatiannya, dia dapat menangkap pernafasan halus dan taulah dia bahwa wanita itu pun telah tidur. Dengan jari-jari tangan gemetar dan jantung berdebar penuh ketegangan dan nafsu, dia kemudian mengeluarkan tiga batang hiu, dupa biting, dan dinyalakannya dupa-dupa itu, lalu dupa-dupa yang bernyala itu dia sisipkan di antara celah-celah jendela, dimasukkan ke dalam kamar sehingga kini tiga batang dupa itu melepaskan asapnya yang harum ke dalam kamar. Sambil tersenyum simpul Tiong Pek, memegang ujung biting dupa itu di luar jendela. Matanya berkilat-kilat dan bibirnya agak gemetar tanda bahwa hatinya tegang sekali. Sesungguhnya Tiong Pek bukanlah sebangsa penjahat yang suka memergunakan asap pembius. Tetapi pekerjaannya sebagai Piaw Su membuat dia banyak berkenalan dengan penjahat-penjahat dan dari seorang Jai Hoa Chat yang juga seorang maling dia mendapat hiu-hiu itu. Jai Hoa Chat, penjahat tukang memperkosa wanita, itu mempergunakan asap hiu untuk membius pemilik rumah yang akan dimalinginya, atau wanita dalam kamar yang akan diperkosanya. Kini, dalam keadaan buta oleh gejolak nafsu wirahi, Tiong Pek mempergunakan alat yang keji ini untuk mengirim asap hiu pembius ke dalam kamar kuilan. Dia membiarkan hiu itu terbakar sampai habis. Dengan girang dia mula-mula mendengar suara kuilan terbatuk-batuk, kemudian pernafasan wanita itu terdengar makin berat dan panjang, tanda bahwa wanita itu sudah terbius dan berada dalam keadaan pulas benar-benar. Maka dia pun lalu membuka jendela itu, dan menggunakan sapu tangan basah menutupi hidung dan mulutnya, memasuki kamar dan menggunakan jubahnya untuk mengusir asap yang memenuhi kamar itu keluar. Setelah asap yang mengandung belius itu terbang keluar dan kamar itu bersih kembali, dia lalu menutupkan lagi daun pintu, tetapi dalam keadaan tergesa-gesa dan tegang, dia tidak menguncikan daun jendela, hanya merapatkannya saja. Kamar itu gelap, hanya mendapat penerangan dari luar sehingga agak remang-remang. Dia melihat tubuh huilan sudah rebah terlentang dan hatinya tidak dapat menahan lagi. Ditubruknya wanita itu dengan penuh gairah dan kuilan tidak mampu bergerak melawan, bahkan dia berada dalam keadaan tidak sadar sehingga mudah bagi netiongpek untuk melakukan apa saja sesuka hatinya. Maka terjadilah peristiwa yang kotor dan menjijikan di dalam kamar itu, menimpa diri kuilan yang berada dalam keadaan tidak sadar sama sekali akan apa yang terjadi pada dirinya. Nafsu membuat manusia menjadi lupa segala, dan celakanya, makin dituruti nafsu itu, bukannya dia meredah, bahkan menjadi semakin berkobar dan selalu menghendaki yang lebih lagi daripada yang telah didapatkannya. Netiongpek lupa diri sehingga sampai malam terganti pagi, dia masih berada di dalam kamar itu. Dia lupa bahwa dia sudah mengusir keluar asap bius sehingga kekuatan obat bius itu tidak bertambah dan kini mulailah kuilan bergerak dan mengeluh. Akan tetapi hal ini tidak menakutkan Tiongpek yang mengira bahwa setelah kini dia berhasil memiliki tubuh kuilan tentu wanita ini akan menyerahkan diri dengan sukarlah. Maka dia pun masih memeluk tubuh wanita itu. Kuilan membuka matanya dan mula-mula dia tidak sadar, mengira bahwa dia berada di dalam pelukan suaminya. Akan tetapi ketika di dalam cuaca yang remang-remang itu dia melihat wajah pria yang merangkulnya, dia pun menjerit dan merontah, lalu bangkit duduk. Dapat dibayangkan betapa kagetnya pada saat dia mengenal Netiongpek dan melihat betapa tubuhnya tidak berpakaian sama sekali, seperti juga tubuh Netiongpek. Seketika taulah dia apa yang telah terjadi. Jahanam. Keparat hina-hina, oh, engkau Jahanam laknat kuilan menjerit-jerit. Tanpa mempedulikan dirinya yang masih telanjang bulat, dia sudah menyerang dengan pukulan-pukulan dasyat ke arah kepala dan dada Netiongpek. Mula-mula Netiongpek tersenyum pada saat melihat kuilan terbangun, akan tetapi alangkah kagetnya melihat reaksi wanita ini. Ii, eh, kuilan, SSSTTT, jangan ribut, sudah terlanjur, aku, aku cinta padamu. Jahanam. Kuilan menyerang lagi saat pria itu mengelap. Maka kini terjadilah perkelahian di dalam kamar itu, perkelahlan yang terjadi dengan seru antara dua orang yang sama sekali tidak berpakaian. SSST, kuilan, kau akan mengejutkan semua orang, kita berpakaian dahulu, Tiongpek, memujuk dan mulai merasa khawatir, akan tetapi kuilan terus saja menyerangnya sambil menangis. Duk. Sebuah tendangan kaki kuilan mengenai paha Tiongpek, sehingga pria ini terhuyung ke belakang dan terguling ke atas pembaringan. Kuilan mengejar, menuruk dengan kedua tangan menghantam sekuatnya. Buk. Hanya bantal dan kasur yang kena dihantamnya karena Tiongpek sudah menggulingkan tubuhnya turun dari pembaringan dan sekarang karena dia didesak dan diserang secara bertubi-tubi, dia mencari jalan untuk melarikan diri. Akan tetapi celakanya, kuilan terus menyerangnya dan agaknya kuilan juga tahu akan maksudnya, maka wanita itu selalu mencegahnya melarikan diri melalui jendela atau pintu. Kuilan, aduh, kuilan, sudah terlanjur, mengapa engkau mengamuk Tiongpek menjadi takut sekali. Berak. Mendadak daun pintu terpental dan terbuka, dan tubuh huilin sudah meloncat masuk. Wanita ini membawa pedang dan wajahnya agak pucat. Dia tadi terkejut bukan kepalang saat mendengar suara ribut-ribut, kemudian cepat mengambil pedang dan melihat bahwa suaminya tidak berada di sisinya, maka dia pun cepat berlari keluar. Mendengar suara perkelahian di dalam kamar rencinya, dia cepat menerjang jendela dan memasuki kamar itu. Biarpun cuaca remang-remang, akan tetapi kuilin dapat melihat betapa suaminya yang telanjang bulat itu diserang dengan gencar oleh encinya yang juga bertelanjang bulat. Apa, apa yang terjadi? Tanyanya dengan suara gemetar. Encilan, apa yang telah terjadi? Dia bertanya sambil memandang mereka berganti-ganti, seakan-akan dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dan diduganya. Tiba-tiba kuilin menangis, menguguk menutupi mukanya. Hu-hu-hu-hu-uh, dia, dia membeliusku dan, dan, menodai ku, hu-hu-hu-uh. Pengakuan ini bagai sebatang pedang yang menusuk jantung kuilin wajahnya menjadi semakin pucat dan matanya terbelalak memandang ke arah suaminya. Kau, kau, jahanam busuk dan kuilin langsung menerjang ke depan, menusukan pedangnya ke arah dada suaminya. Eh, eh, sabar dulu, Lin Moitiong Pei mengelak dan dengan gugup menyabarkan istrinya. Akan tetapi alasan apa yang dapat dikemukakannya? Dia tertangkap basah dan tidak mungkin lagi dia mengatakan salah lihat. Sabar. Manusia berhati binatang, engkau sudah merusak segala galanya, engkau layak mampus dan kuilin kembali menerjang dengan pedangnya. Na Tiong Pei menyambar bangku dan menangkis, kemudian terpaksa balas menyerang. Ketika melihat betapa pria yang sudah menodainya itu malah berani menyerang kuilin, kemarahan kuilan memuncak dan dia pun menyambar pedang yang digantungkannya di dalam kamar itu. Dia memang masih membawa pedang kalau datang bertamu karena dia seringkali berlatih pedang dengan adik kembarnya. Sekarang tanpa kata-kata lagi dia pun membantu adiknya menyerang Na Tiong Pei. Tentu saja Tiong Pei menjadi bingung bukan main, dan karena bujukan-bujukannya dan permohonan ampunnya tidak berhasil, dia pun lantas melawan sekuat tenaga. Akan tetapi dengan kecepatan bagai kilat, ujung pedang kuilan berhasil menusuk lengannya hingga membuat bangku itu terlepas dari pegangannya dan saat itu, pedang kuilin menyambar dan menusuk memasuki perutnya. Aduh Tiong Pei terhuyung dan hendak lari ke pintu, akan tetapi pedang di tangan kuilan menyambar dan menusuk dada sehingga menembus jantung. Dia roboh terkapar dan darah bercucuran dari perut dan dadanya. Melihat ini, kedua orang wanita itu saling memandang dan terbelalat. Kemudian kuilan melepaskan pedangnya dan berbisik, ya Tuhan, kita, kita telah membunuhnya. Kuilin bersikap tenang. Dia melemparkan pedangnya dan berkata, memang dia sudah layak mampus. Encilan, cepat berpakaian katanya. Baru teringat oleh kuilan bahwa dia masih telanjang bulat, maka sambil terisak dia lalu mengenakan pakaiannya. Dengan air mata bercucuran kuilin juga mulai mengenakan pakaian suaminya pada mayat suaminya yang mandi darah. Sesudah selesai, kembali mereka saling pandang dan melihat wajah masing-masing yang pucat dan nasah. Serentak keduanya saling tubruk dan saling rangkul sambil menangis sesenggukan dengan hati hancur luluh. Tiba-tiba saja kuilan merenggutkan rangkulannya dan melangkah mundur, memandang adiknya dengan dua metel, terbelalat, kemudian berkata dengan bisikan parau, Aku layak mati, dia mengambil pedangnya yang berada di atas lantai dan menggunakan pedang itu untuk menggorok leher sendiri. Encilan Dengan cepat sekali kuilin sudah menubruk, merampas pedang dan membuang pedang itu ke atas pembaringan. Apa yang akan kau lakukan ini bentaknya? Kuilan menangis Untuk apa aku hidup lagi? Aku sudah ternoda, bahkan aku telah membunuh suamimu, aku telah menghancurkan kebahagiaanmu, dan aku layak mati, jangan kau halangi aku, kuilan meronta. Akan tetapi kuilin memeluknya dengan ketat sambil menangis, tidak mau membiarkan encinya melepaskan diri. Encilan, jangan, jangan kau lakukan itu. Apa gunanya aku hidup lebih lama? Dia, dia membiusku dengan asap harum, dan dalam keadaan tak sadar dia, dia menodeiku. Adiku, apa gunanya lagi aku hidup dan bagaimana aku dapat menghadapi suamiku? Encilan, apakah hanya dirimu sendiri saja yang engkau pikirkan tiba-tiba saja kuilin melepaskan rangkulannya? Sekarang, sesudah apa yang terjadi, kau hendak membunuh diri? Enak saja engkau, mau melarikan diri dan kemudian membiarkan aku hidup sendiri menanggung semua ai bini dipundaku? Dia akan mati dalam caci maki orang, dikatakan manusia jahanam, dan engkau akan mati dalam keadaan terhormat. Sebagai istri yang setia dan baik, tapi aku, aku akan hidup menjadi cemelohan kanan-kiri. Sekejam itukah hatimu padaku, Encilan? Apakah kau kira hatiku tidak hancur lebur dengan terjadinya peristiwa ini? Dan aku pula yang telah kehilangan suami, kehilangan rumah tangga, dan kehilangan kebahagiaan? Engkau mau lari meninggalkan aku hidup menderita seorang diri? Nah, kalau memang engkau sekejam itu, lakukanlah niatmu, biar aku yang hidup merana dan menanggung semua ai bini. Kuilin menangis terseduh-seduh, adapun kuilan berdiri dengan muka pucat memandang adiknya. Baru dia sadar bahwa penderitaan batin adiknya itu sebenarnya jauh lebih hebat daripada dia. Lin Mui dia menubruk dan keduanya sudah saling merangkul dan bertangisan lagi. Sementara itu, di luar kamar mulai terdengar suara ribut-ribut karena para pelayan sudah terbangun akibat mendengar suara ribut-ribut itu. Mendengar ini, kuilin lantas merangkul kakaknya dengan erat sambil berbisik, Enci, apapun yang terjadi sekarang, kita hadapi berdua, hidup atau mati. Setuju? Kuilan mengangkuk pasrah. Kalau begitu, serahkan segala galanya padaku, bisik kuilin lagi dan dia pun membuka daun pintu dan masih dalam keadaan menangis. Juga kuilan hanya bisa menangis di belakang kuilin pada saat para pelayan melihat keadaan dalam kamar itu yang awut-awutan seperti bekas dipakai berkelahi, dan melihat majikan mereka menggeletak di atas lantai mandi darah, mereka menjadi terkejut sekali. Para pelayan wanita menjerit dan menangis. Sambil terisak kuilin lalu menceritakan kepada mereka bahwa semalam rumah mereka didatangi penjahat. Penjahat itu hendak mencuri dan memasuki kamar di mana kuilan tidur. Kuilan terbangun dan melawan penjahat sambil berteriak-teriak. Dia dan suaminya terbangun dan membantu kuilan. Akan tetapi penjahat itu lihai sekali, suamiku roboh dan tewas sedangkan kami berdua tidak mampu menangkapnya. Ceritanya majikan mereka itu tentu saja mereka percaya sepenuhnya dan seisi rumah lalu sibuk merawat jenazah itu sehingga pagi hari itu jenazah sudah dimasukkan ke dalam peti dan semua orang bersembahyang dan berkabung. Peti jenazah itu tidak akan dikubur sebelum Ciu Haisan pulang. Selama menunggu pulangnya suaminya ini, jantung kuilan berdebar penuh ketegangan, kekhawatiran serta kedukaan. Hanya berkat adanya Kuilin saja maka wanita ini tidak mengambil keputusan nekat. Rasanya dia tidak sanggup untuk menemui suaminya lagi, namun Kuilin menghiburnya, bahkan menyatakan bahwa kalau encinya tidak sanggup menceritakan kepada suaminya, dialah yang akan menghadapi suami encinya itu. Betapapun juga, nyonya muda ini merasa hatinya hancur dan dia selalu merasa sangat ketakutan, merasa seolah-olah dirinya kotor dan tidak berharga untuk suaminya. Dia telah ternoda, tercemar dan kotor. Bukan itu saja, bahkan dia telah membunuh suami adiknya, dia sudah menghancurkan kehidupan adik kembarnya. Hal ini lebih menyakitkan hatinya lagi, makanya ini selalu mencucurkan air mata, seolah-olah sumber air matanya tidak akan ada habisnya. Memang demikianlah kehidupan manusia di dunia ini. Seperti berputarnya bumi, seperti beradarnya matahari, sebentar terang sebentar gelap. Hidup ini nampaknya seolah-olah begitu penuh dengan penderitaan, kekecewaan, penyesalan, kesengsaraan yang saling tumpang tindih. Ada kadang-kadang datang sukarya, akan tetapi hanya seperti selingan kilat di waktu hujan gelap saja. Manusia hidup seakan-akan dibayangi oleh dukanestapa selamanya. Semua hal yang dikejar-kejarnya mati-matian, dengan pengorbanan macam-macam, malah yang kadang-kadang dalam pengejaran itu tak sungkan-sungkan untuk memperebutkan dengan orang lain, kalau perlu menjatuhkan orang lain, mencelakainya, bahkan membunuhnya, setelah terdapat ternyata tidaklah mendatangkan kebahagiaan seperti yang diharapkannya atau dia bayangkan semula. Si Niskin membayangkan bahwa jika dia memiliki banyak harta, hidupnya akan menjadi bahagia. Namun si Kaya tidak lagi merasakan kebahagiaan lewat hartanya. Rakyat kecil membayangkan bahwa jika dia memiliki kedudukan tinggi, maka hidupnya akan menjadi bahagia. Namun para pembesar tidak lagi merasakan kebahagiaan lewat kedudukannya, bahkan sebaliknya, kebanyakan dari mereka justru menderita banyak kepusingan akibat kedudukannya yang tinggi. Si orang awam ingin terkenal, akan tetapi mereka yang telah terkenal merasa terganggu hidupnya oleh ketenarannya. Demikianlah, manusia akan selalu sengsara dan hidupnya tidak berbahagia selama dia diburu oleh keinginan untuk memperoleh sesuatu yang belum dimilikinya. Dan keinginan ini akan terus mengejarnya sampai liang kubur sekalipun, tak pernah terpuaskan karena keinginan itu merupakan penyakit yang akan terus mendorongnya mengejar sesuatu yang baru lagi. Kita selalu menginginkan yang baru, karena yang baru itu menarik dan kita anggap amat menyenangkan. Kita lupa sama sekali bahwa yang baru ini akan menjadi lapuk dan kita akan terus mencari yang lebih baru lagi. Menuruti keinginan takkan ada habisnya, dan tidaklah mungkin bagi kita untuk memiliki segala galanya di alam maya pada ini. Hanya dia yang sudah tidak menginginkan apa-apa lagilah maka segala galanya ini adalah untuknya. Atau dengan kata lain, hanya orang yang sudah tidak menginginkan apa-apa lagilah maka dia itu benar-benar seorang kaya raya lahir batin. Tidak menginginkan apa-apa ini dalam arti kata tidak mengejar sesuatu yang tidak ada padanya, tidak menghendaki sesuatu yang tak terjangkau olehnya. Bukan berarti menolak segala sesuatu, bukan berarti acuh tak acuh, bukan berarti mandek dan menjadi seperti patung hidup. Tiga hari kemudian, datanglah rombongan Piao Su yang dipimpin oleh Chiu Haisan dari perjalanan mengawal barang berharga. Tentu saja berita tentang kematian Na Tiong Pek datang bagaikan sambaran petir di siang hari bagi Chiu Haisan. Pada saat pengawal Piao Kiok menyambutnya di pintu gerbang kota dan menyampaikan berita bahwa Na Tiong Pek sudah tewas oleh penjahat yang menyerbu rumahnya. Tiga hari yang lalu, Chiu Haisan terbelalak, wajahnya pucat dan tanpa banyak cakap lagi dia lalu mendahului rombongan, lari ke rumah Na Tiong Pek. Ketika dia tiba di ruangan depan, melihat peti mati terbujur di situ, dan dia disambut oleh ratap tangis, kemudian melihat istrinya lari terhuyung menghampiri dan menjatuhkan diri berlutut, merangkul kedua kakinya sambil menangis, melihat pula adik istrinya menangis di belakang istrinya, pendekar ini berdiri dengan muka pucat dan sampai lama dia tidak dapat mengatakan sesuatu. Dia mengepal kedua tinjunya dan akhirnya dia berkata, siapa yang melakukan itu? Siapa tanda seru? Aku akan mencari pembunuhnya, hem, aku akan mencari pembunuhnya sampai dapat. Melihat sikap suaminya ini, Kuilan menangis terseduh-seduh. Barulah pendekar itu merasa heran dan dia segera membungkuk, memegang kedua punda istrinya dan menariknya berdiri. Akan tetapi sungguh aneh, Kuilan merontah halus melepaskan diri dan menutupi muka dengan kedua tangan sambil menangis sesengguhkan. Ada, ada apakah pendekar itu mulai merasakan adanya sesuatu yang luar biasa pada diri istrinya? Tentu saja istrinya ikut pula berduka dengan tuasnya suami adiknya terbunuh orang itu, akan tetapi mengapa istrinya kelihatan begini sengsara? Kuilin yang tidak ingin urusan itu sampai terdengar orang lain, dan hal ini mungkin akan menimbulkan kecurigaan orang lain kalau sampai Kuilan tidak mampu mempertahankan perasaannya, segera maju merangkul kakak kembarnya dan berkatalah dia dengan halus kepada suami kakaknya, Itio, sebaiknya kita bicara di dalam saja, sesudah berkata demikian, dengan setengah memaksa dia menarik tubuh kakaknya lantas membawanya masuk ke dalam. Ciu Haisan lalu menghampiri peti mati dan bersembahyang dengan penuh limat. Alisnya yang tebal hitam itu berkerut, sedangkan wajahnya yang gagah itu diliputi awan, duka, namun sepasang matanya mengeluarkan cahaya kilat oleh kemarahannya terhadap si pembunuh yang belum diketahuinya siapa. Sementara itu, So Kiat Hoi, yaitu pembantu utama dari Na Tiong Pek, yang dahulunya merupakan pembantu utama ayahnya, seorang tokoh Huyeng Tio Kiyok yang amat setia, segera menggantikan sebagai wakil keluarga yang kematian untuk menyambut para tamu yang datang berlayak. So Kiat Hoi ini juga baru datang karena dia menemani Ciu Haisan mengawal barang yang amat berharga itu. Tentu saja dia pun merasa sangat berduka karena Na Tiong Pek baginya sudah seperti keponakannya sendiri. Diam-diam dia merasa heran sekali mengapa ada penjahat yang datang menyerbu ke rumah itu dan hanya membunuh Na Tiong Pek, sedangkan istrinya dan istri Ciu Haisan yang juga kabarnya melawan penjahat itu tak diganggu, lagi pula tidak ada barang berharga yang dilarikan. Akan tetapi dia pun tahu bahwa sebagai seorang piausu, tentu saja bukan tak mungkin apabila ada penjahat yang menaruh dendam terhadap Na Tiong Pek. Akan tetapi yang membuat hatinya merasa penasaran adalah mengapa penjahat itu datang seperti maling dan memasuki kamar istri Ciu Haisan. Akan tetapi tentu saja dia tidak berani bertanya tentang hal ini kepada dua orang wanita kembar itu dan hanya diam-diam merasa amat penasaran sungguhpun dia tidak berani menduga yang bukan-bukan. Dapat dibayangkan betapa heran dan juga kaget rasa hati Ciu Haisan ketika dia tiba di ruangan dalam. Dia melihat Kuilin langsung menutupkan semua pintu dan jendela, adapun istrinya, Kuilin kembali menubruk kakinya dan menangis terseduh-seduh. Sesudah menutupkan semua pintu dan jendela, Kuilin juga menangis dan duduk di atas bangku tidak jauh dari situ. Jantung pendekar itu mulai berdebar keras dan dia merasa tidak enak. Pasti telah terjadi sesuatu yang hebat, pikirnya, kalau tidak demikian, tidak nanti istrinya bersikap seperti ini. Memang harus diakui bahwa peristiwa kematian Nati Yong Pek itu merupakan peristiwa hebat yang mendatangkan duka dan bingung, akan tetapi kalau tidak terjadi sesuatu yang hebat, tidak mungkin istrinya akan bersikap seperti ini. Kematian Nati Yong Pek saja tidak akan membuat istrinya bersikap seperti ini, apalagi dia melihat keandahan dalam sikap Kuilin yang turut pula bersama mereka ke ruangan itu dan bahkan menutupkan semua pintu dan jendela, seolah-olah mereka berdua ingin menyampaikan sesuatu kepadanya, suatu rahasia yang tidak boleh didengar atau dilihat orang lain. Lan Moi, ada apakah? Engkau tenanglah dan ceritakan kepadaku, akhirnya dia berkata sambil mengelus kepala istrinya yang berlutut di hadapannya itu sambil mencoba untuk membangunkan Kuilin. Akan tetapi Kuilin tidak mau bangun, bahkan merangkul kedua kaki suaminya lebih erat dan tangisnya makin sesenggukan, dan di antara isak tangisnya itu terdengar suaranya tersendat-sendat, San Koko, kau, kau bunuhlah saja aku. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Haisan mendengar kata-kata istrinya ini. Dia terbelalak, mengerutkan alisnya kemudian merangkul istrinya yang masih berlutut. Ahaha, apakah yang telah terjadi? Mengapa engkau berkata demikian, Istriku, Koko, dia, dia itu, Kuilin terisak-isak sambil menudingkan jari telunjuknya keluar dengan tangan menggigil, Akulah yang, membunuhnya. Ayah Haisan merasa kepalanya laksana di sambar kilat hingga dia bangkit berdiri, mukanya pucat dan matanya terbelalak memandang kepada kepala istrinya yang masih terus menunduk itu. Kuilin cepat menghampiri encinya dan juga berlutut merangkul encinya, lalu dengan air matah bercucuran dia menengadah, berkata kepada suami encinya, Bukan, bukan dia saja yang melakukannya, melainkan kami berdua. Kami berdua yang mengeroyoknya dan membunuhnya. Mendengar ini, Haisan semakin bingung dan heran. Dia berdiri sambil mengepal kedua tinjunya, memandangi mereka bergantian dengan bingung sekali, lalu membentak penuh penasaran, apakah kalian sudah menjadi gila? Kalian, kalian yang telah membunuh Nati Yongpe? Apa artinya ini? Melihat keadaan pria yang tinggi besar serta gagah perkasa itu seperti marah, Kuilin khawatir akan keselamatan encinya, maka dia pun berkata dengan cepat sambil terisak menangis, Bukan kami, melainkan dialah yang gila, dia layak mati, karena dia telah memperkosa encilan. Oh seketika tubuh Haisan terasa lemah seperti dilolosi seluruh aurat syarafnya sehingga dia terjatuh duduk kembali ke atas kursinya, mukanya pucat sekali dan matanya memandang ke arah istrinya yang masih sesengguhkan di depannya. Tangan kanannya merabak ujung meja lalu mencengkeram ujung meja itu. Ada perasaan marah yang sangat hebat membakar hatinya, namun dia tidak tahu harus menumpahkan kemarahannya kepada siapa. Tanpa disadari, tangannya mencengkeram dan meremas ujung meja yang terbuat daripada kayu yang keras itu. Terdengar suara berkerotokan dan ujung meja itu hancur menjadi tepung di dalam genggaman tangannya. Agaknya pelampiasan kemarahan ini menyadarkannya. Dengan metenanar dia membuka tangannya kemudian memandang kepada tepung kayu di dalam genggaman itu, sedangkan dua orang wanita itu masih menangis krisak-isak. Sejenak Haisan tidak dapat berkata apa-apa, bahkan tidak dapat berpikir apa-apa, dia seperti kehilangan semangat, merasa tubuhnya bagaikan terapung di dalam mimpi, tidak menentu apa yang harus dipikirkannya. Akan tetapi, memandang ujung meja yang sudah menjadi bubuk di dalam tangannya itu, dia pun sadar kembali dan terdengar dia menarik napas panjang, seakan-akan hendak melepaskan semua ganjalan hatinya melalui napas panjang itu. Setelah tiga kali dia menarik dan membuang napas panjang sambil mengerahkan tenaga dalam untuk menyedot hawa murni, pikirannya kembali menjadi terang dan tenang, lantas terdengarlah suaranya yang parau dan berat. Lanmoy, bangkit dan duduklah, dan ceritakan semua yang telah terjadi padaku. Akan tetapi Kuilan tidak sanggup mengeluarkan suara kecuali menangis sesenggukan, hingga akhirnya Kuilin yang merangkulnya itu menariknya bangun dan berkata dengan suara gemetar, Encilan, duduklah, biar aku yang akan menceritakan. Kuilin membawa encinya duduk di atas bangku di hadapan Haisan, dan dia sendiri berdiri di samping encinya, merangkulnya kemudian mempergunakan lengan baju untuk menghapus air matanya. Muka wanita itu pucat sekali, matanya cekung tanda bahwa dia menderita tekanan dan kedukaan batin yang amat mendalam. Ip Tio Haisan, harap kau dengarkan dengan tenang dan jangan menyalahkan Encilan karena dia sama sekali tidak berdosa. Mendiang suamiku itulah yang bersalah, dan sudah selayaknya dia tewas. Malam itu, dengan mempergunakan asap pembius, dia membuat Encilan tidak sadar dan dia lalu menodai Encilan. Ketika paginya Encilan sadar, Encilan lalu menyerangnya dan aku mendengar ribut-ribut lalu datang dan setelah ku ketahui duduknya perkara, aku pun lalu membantu Encilan mengeroyuknya hingga akhirnya dia tewas di tangan kami berdua. Nah, itulah apa yang terjadi, Ip Tio, dan, untuk menjaga nama baik keluarga, terpaksa kami menceritakan bahwa dia terbunuh oleh penjahat. Mendengar ini, Haisan termangu-mangu, perasaannya terasa kosong dan hampa. Dia memang tahu bahwa iparnya, Nati Yongpek, itu, mempunyai watak yang matuk keranjang dan suka main perempuan. Akan tetapi sungguh tak pernah disangkanya bahwa orang itu akan mau dan tega mengganggu istrinya. Kakak dari istrinya sendiri.